Kalian tentu tidak asing dengan tato ini. Ya, ini adalah tato singa milik Zlatan Ibrahimovic, pria paling ambisius yang pernah lahir di muka bumi. Pemain yang juga dikaitkan dengan kutukan trofi Liga Champions. Karena sepanjang karirnya, ia tidak pernah memenangkan trofi paling bergensi di tanah Eropa tersebut. Salah satu kisah ikonik dan juga ironis adalah ketika Zlatan masih membela Inter Milan pada 2009-2010. Kala itu, Inter Milan menjadi tim terbaik sepanjang sejarah klub itu berdiri. Ya, mereka meraih treble winners. Cerita dimulai di sini. Selamat datang di Whistle to Whistle. Kali ini, kita akan membahas cerita dibalik treble winners yang didapatkan Inter Milan pada tahun 2010. Zlatan, dengan tekad yang sangat bulat, kala itu ia meninggalkan Inter Milan untuk pindah ke Barcelona. Karena, menurutnya, Inter Milan tidak cukup untuk mengakomodir dirinya memenangkan trofi Liga Champions. Ibra Kadabra lebih memilih pindah ke Barcelona karena kala itu Barcelona diisi oleh pemain-pemain top seperti Lionel Messi, sang juru selamat dari Argentina, lalu ada Xavi Hernandez, maestro passing di sepak bola, dan ada Thierry Henry yang bermain sama baiknya di sisi maupun di tengah lapangan. Thierry Henry yang waktu itu dari Arsenal, memilih pindah ke Barcelona karena ingin memenangkan Liga Champions. Sebuah cara singkat yang ingin diikuti oleh Ibra. Thierry Henry pindah dari Arsenal, klub yang membesarkan namanya, untuk kemudian memenangkan gelar Liga Champions bersama Barcelona. Sebuah shortcut yang mungkin ingin ditiru oleh seorang Zlatan. Kepergian Zlatan ke Camp Nou menandai awal petualangan besar Inter Milan. Kepergian Zlatan justru membawa berkah bagi Inter Milan. Karena dari uang penjualan Zlatan, Inter Milan berhasil mendatangkan empat pemain yang kelak menjadi kunci keberhasilan Inter pada musim itu. Mereka adalah Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Thiago Mota, dan Diego Milito. Lalu, siapakah orang yang mengizinkan mereka untuk tiba di kota Milan? Tak lain dan tak bukan, the one and only Jose Mourinho. Ya, Jose Mourinho. Keberhasilan Inter tidak mungkin terpisahkan dari kecemerlangan sang juru taktik asal Portugal ini. Tahun ini merupakan musim kedua Mourinho melatih Nelazuri. Musim sebelumnya, pada 2008-2009, Jose Mourinho berhasil membawa Inter Milan menjuarai Serie A. Jauh sebelum bergabung ke Inter Milan, Mourinho melatih klub FC Porto di Portugal pada musim 2003-2004. Bersama Porto, Mourinho berhasil mengangkat trofik Liga Champions di tahun 2004 mengalahkan AS Monaco 3 gol tanpa balas di partai puncak. Gelar ini mematahkan stigma klub kecil yang sulit untuk memenangkan Liga Champions. Perjalanan yang juga membuka mata dunia ketika dia berhasil menghempaskan Manchester United dengan Sir Alex Ferguson-nya di fase gugur 16 besar. Kecemerlangan Mourinho bersama FC Porto membuat Chelsea tertarik dengannya. Chelsea, yang kala itu dipimpin oleh taipan asal Rusia Roman Abramovic, akhirnya mendaratkan Mourinho ke Stamford Bridge. Konferensi pers pertamanya di Inggris adalah sebuah legenda. Dengan tenang, Mourinho menjawab pertanyaan wartawan dan berkata, Tolong jangan panggil saya sombong, saya juara Eropa, dan saya pikir saya orang spesial. The Special One. Sejak saat itu, julukan The Special One melekat kepada Mourinho. Bersama Chelsea, Mourinho memutus dominasi Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger. Bahkan, di dua musim pertamanya, Mourinho berhasil memenangkan gelar Liga Inggris, yakni pada tahun 2005-2006 dan 2006-2007. Tangguh di FC Porto dan menjadi pelatih elit bersama Chelsea. Lalu, siapakah pembuka jalan karir Jose di dunia pelatihan? Satu nama yang dapat mengubah karir Mourinho yaitu Sir Bobby Robson. Betul, Sir Bobby Robson. Pria berkebangsaan Inggris yang membawa tim nasional Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia tahun 1990. Pria yang juga membuat si bengal Paul Gascoine sampai menitikan air mata untuk Sir Bobby, pelatih yang sangat dihormati di tanah Inggris. Pada tahun 1992, Sir Bobby mencari seorang penerjemah yang bisa menyambungkan bahasa Inggris ke bahasa Portugal. Mourinho muda sebagai orang Portugal yang menguasai lima bahasa, kemudian menemui takdirnya untuk bekerjasama dengan Sir Bobby Robson di Portugal. Keduanya bersinergi dan membangun kemistri untuk klub Sporting Lisbon. Senang dengan kinerja Mourinho, Sir Bobby Robson meneruskan kerjasama tersebut meski berganti klub. Mourinho terus mengikuti Sir Bobby Robson ke FC Porto dan FC Barcelona. Hingga orang-orang pun menyebutnya sebagai El Tratudore atau Sang Penerjemah. Di fase itu, Sir Bobby mencium bahwa Mourinho memiliki kemampuan yang baik secara taktikal dan penyampaian materi. Pada beberapa kali kesempatan di Portugal, Sir Bobby Robson melihat Mourinho memberikan instruksi kepada para pemain. Di fase itu, Sir Bobby mulai merasa kalau Mourinho ini punya kemampuan yang baik dalam taktikal maupun penyampaian materi. Bahkan dalam satu pertandingan, Sir Bobby Robson membiarkan Mourinho untuk memimpin tim sebagai kepala pelatih. Berkat kepiawainnya, Sir Bobby Robson membawa Mourinho ke Spanyol dan menjadikan Mourinho sebagai asisten pelatih di Barcelona. Selama masa tersebut, Mourinho mendapat banyak sekali pengalaman dan bertemu orang-orang hebat di sepak bola. Pelatih Pep Guardiola, Luis Enrique, melihat Sang Fenomenal Ronaldo Dalima mencetak gol gilanan bersejarah saat Barcelona melawan Compostela di tahun 1996. Mourinho juga bekerja sama dengan Juan Carlos Busquets, ayah dari Sergio Busquets. Hubungan Sir Bobby Robson dan Barcelona putus ketika Barcelona memencet Robson, tetapi tidak dengan Mourinho. Ia tetap bertahan dan turut ambil bagian dalam tim yang diarsiteki oleh Luis Van Gaal. Barcelona merupakan bagian dalam hidup Mourinho yang tak akan pernah ia lupakan. Kegiatan sehari-hari dengan segala dinamika klub memberi banyak pelajaran dalam awal-awal kepelatihan Mourinho. Nasi telah menjadi bubur. Pasal selanjutnya dari asisten pelatih adalah menjadi kepala pelatih. Sang penerjemah pun menemukan kesempatannya untuk melatih. Adalah Benvica yang mengajukan tawaran pada tahun 2000. Mourinho memulai petualangan barunya sebagai pelatih kepala. Pasca Benvica, perjalanan hidup membawanya untuk membesut zelatan. Anda pergi ke sana untuk memenangkan Liga Champions, tetapi kami yang akan memenangkan Liga Champions. Ucap Mourinho seperti bersumpah sesaat sebelum zelatan benar-benar pergi ke Barcelona dan meninggalkan Mourinho. Kepergian yang mungkin ditangisi pada awalnya. Namun, bukan Mourinho namanya jika dalam hidupnya tidak menemukan solusi. Kepergian zelatan hanyalah bagian kecil dari dinamika yang terjadi di Inter Milan. Mourinho adalah seorang jenius. Meski terkadang licik, ia selalu punya jalan keluar dari setiap masalah meski harus melakukan cara-cara di luar nalar. Salah satunya ketika Mourinho menyerang Arsene Wenger dengan menyebut pelatih Prancis itu sebagai tukang intip. Sebuah balasan ketika Chelsea dikritik bermain terlalu bertahan. Mourinho juga membuat rumput Stamford Bridge hancur ketika Chelsea berhadapan dengan Barcelona untuk mengganggu aliran bola para pemain Barca. Ia juga mengeluarkan opini-opini kontroversial tentang wasit agar para pemainnya terlindungi dari sorotan media setelah kalah dan segala macam hal lain yang kadang kita sebut sebagai tipu muslihat. Bagi Mourinho, sepak bola adalah soal kemenangan. Tidak peduli bagaimana prosesnya. Baginya, main cantik hanyalah bonus. Kemenangan adalah yang utama. Sangat berbanding terbalik dengan prinsip coach Justin bukan? Maka, ketika Mourinho bertemu dengan sepak bola Italia, kejayaan hanya tinggal menemui waktunya. Keduanya mempunyai satu kesamaan pandangan tentang sepak bola, yaitu kemenangan di atas segalanya. Budaya sepak bola Italia memandang hasil akhir adalah segalanya. Sepak bola dilihat hanya dari satu ukuran statistik, yaitu menang atau kalah. Prinsip tersebut sangat berbeda dengan Inggris. Dalam buku Gialuca Fiali berjudul The Italian Job, Fiali memberikan analogi dua petinju. Petinju A akan melakukan serangan demi serangan, dan bagi mereka, pertahanan terbaik adalah menyerang. Itulah filosofi yang diemban oleh Inggris. Berbeda dengan petinju B. Saat bertarung, ia lebih bersabar. Orang akan cukup bosan melihat tingkahnya yang enggan menyerang. Ia menunggu momen yang benar-benar pas, hingga pada akhirnya, hukmatang ia hantamkan kepada lawannya. Bagi petinju B, pertarungan adalah bagian dari hidup atau mati. Karena itu, ia pikirkan segala cara agar tetap terus bertahan hidup, tak peduli apapun caranya. Dalam benaknya, hasil lebih dihargai daripada proses. Petinju B mencerminkan Cantenasio, prinsip yang dipegang oleh Italia. Di Italia, sepak bola adalah sebuah pekerjaan, bukan permainan. Sedangkan di Inggris, sepak bola adalah permainan. Fiali menyebutkan jika Inggris bermain dengan hati. Sedangkan Italia bermain dengan otak. Dan Cantenasio adalah bagian dari pekerjaan yang melibatkan otak. Penuh fokus, sedikit bumbu licik, dengan satu tujuan, yaitu meraih kemenangan. Cantenasio adalah titik temu antara Jose Mourinho dengan Inter Milan. Materi pemain yang kala itu dimiliki oleh Inter, sangat sejalan dengan prinsip yang dimiliki oleh Jose Mourinho. Serdadu-serdadu tempur di lini pertahanan, ia persiapkan. Ada Lucio, sang batu karang dari Brazil. Lalu ada Christian Sifu, kapten Romanianan Stylis. Ada dua tentara perang tangguh yang siap mengorbankan apapun, yaitu Ivan Cordoba dan Walter Samuel. Lalu ada seorang pembunuh bernama Marco Materazzi, yang siap menikam siapapun lawan yang coba melewatinya. Lalu dipadu dengan pelari cepat asal negeri Samba, Maikon. Dan legenda hidup Javier Zanetti, sang kapten tim. Materi yang sangat sempurna untuk menahan serangan dari sisi manapun. Dengan mengusung Cantenasio, Inter Milan berhasil menjadi juara seri A dan menjuarai Coppa Italia pada tahun 2010. Kampanye juara yang coba diteruskan di Liga Champions. Sudah kepalang tanggung, jika nggak musim ini, kesempatan menghaid treble mungkin tak akan pernah ada lagi. Prinsip Cantenasio juga diadopsi oleh Jose Mourinho di Liga Champions. Inter Milan kala itu memulai perjuangannya di grup F, bersaing dengan Rubin Kazan, Dinamo Kiv, dan Barcelona. Meski agak terseok-seok di fase grup, Inter Milan keluar sebagai runner-up untuk melaju ke fase gugur. Keajaiban terus berlanjut ketika Mourinho membawa anak asuhnya mengalahkan mantan klubnya, Chelsea, di babak 16 besar, dan CSKA Moskow di perempat final. Hingga tibalah di partai semifinal. Partai semifinal yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah Liga Champions. Internazionale Milan melawan sang juara bertahan, Barcelona. Ya, Barcelona dengan Lionel Messi yang berpadu bersama generasi emas Spanyol seperti Pique, Puyol, Busquets, Safi, dan Iniesta. Memori-memori tentang Zlatan Ibrahimovic yang pergi di awal musim kembali muncul. Kisah manis Mourinho bersama Serba Birobsen di Barcelona juga ikut muncul. Pertandingan ini secara batin sangat menyentuh Jose Mourinho. Apalagi jika dia ingat hal menyakitkan bahwa Barca lebih memilih Pep dibanding dirinya untuk melatih Blaugrana. Faktanya, Mourinho hampir saja menjadi pelatih Barcelona pada pertengahan 2008. Peluang Mourinho menjadi pelatih Barcelona muncul saat isu Frank Rijkaard akan didepak pada akhir musim. Mourinho menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi kursi kepelatihan Barcelona. Pada saat itu, Mourinho sedang tidak memiliki pekerjaan setelah henggang dari Chelsea pada tahun 2007. Namun, manajemen Barcelona menolak Mourinho mentah-mentah. Alasannya, terdapat perbedaan filosofi antara Mourinho dengan Barcelona saat itu. Bahkan, Johan Cruyff yang saat itu menjabat sebagai Dewan Penasehat Barcelona mengungkapkan, Mourinho terlalu beresiko dan akan mengubah banyak hal di dalam klub. Barcelona lantas menunjuk Pep Guardiola sebagai pelatih utama. Sebelumnya, Pep Guardiola adalah seorang juru taktik di Barcelona B. Penunjukkan Pep membuat Mourinho besar. Hal ini juga menandai awal persaingan panjang antara Jose Mourinho dan Pep Guardiola. Mourinho merasa mampu untuk menangani barca kala itu. Sayangnya, Pep juga sangat kompeten dalam hal ini. Pep adalah perwujudan sempurna dari orang-orang Katalonnya. Di kandang, Inter Milan hanya mampu menahan imbang 0-0. Begitu pula ketika bertandang ke Camp Nou. Pep Guardiola dan anak asumnya sangat mendominasi pertandingan dan mengakhiri laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. Menjadi underdog di semifinal tidak sepenuhnya membuat Inter kecil hati. Inter, yang dipimpin oleh Wesley Sneijder dan Diego Milito di lini penyerangan, tampil Spartan untuk meredam harapan Barcelona menjuarai Liga Champions 2 tahun beruntun. Pedro dengan kaki kirinya membuka gol di semifinalek pertama setelah menerima umpan terukur mendatar dari Maxwell. Membuat publik di CP Meaza terdiam karena ini akan menjadi modal gol tandang yang bagus untuk Barcelona. Inter Milan 0, Barcelona 1. Namun, gol itu justru membakar semangat para penggawa Inter Milan. Gelandang terbaik Belanda bernama Wesley Sneijder lah yang mencetak gol penyama kedudukan setelah menerima umpan pendek dari Diego Milito. Maikon membalikan keadaan pada menit 48. Membuat Asa itu kembali hadir. Asa yang kadang timbul, kadang tenggelam karena Leo Messi dan Zlatan Ibrahimovic terus mengurung pertahanan Inter Milan sepanjang pertandingan. Interisti akhirnya berpesta pora kalau sundulan Sneijder memantul tanah untuk kemudian diselesaikan oleh Diego Milito melalui sundulan lainnya. Keajaiban semifinal yang aneh. Proses gol terjadi melalui dua sundulan di depan gawang Victor Valdes. Peluit panjang dibunyikan. Inter Milan comeback 3-1. Modal yang sebenarnya tidak cukup aman untuk melanjutkan perjuangan ke Camp Nou pada leg kedua. Karena Barcelona cukup menang 2-0. Hal yang pernah terjadi ketika mereka bertemu di babak grup. Saat itu, Barca menang melalui gol Pique dan Pedro. Di leg kedua, Inter tentu tidak tertarik meladeni permainan Barcelona yang bermain terbuka. Mourinho berkomitmen keras untuk mempertahankan kemenangan melalui parkir bus. Taktik fenomenal yang cukup bersejarah dalam dunia sepak bola. Terlebih, Inter Milan terpaksa bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang didapatkan Tiago Mota ketika pertandingan baru berjalan 28 menit. Adalah Sergio Busquette yang melakukan aksi teatrical untuk jatuh berguling-guling setelah ada ayunan tangan Mota ke muka Busquette. Busquette di malam itu adalah Busquette yang sangat Italia. Dia melakukan Furbizia. Istilah dalam bahasa Italia yang kira-kira artinya tipu muslihat. Furbizia adalah seni. Seni mengelabui lawan dan wasit melalui pendekatan-pendekatan psikologis dalam sebuah momentum yang presisi. Pipo Inzaghi adalah pemain yang sangat ikonik dalam melakukan Furbizia ini. Furbizia dari Busquette semakin menyulikkan Inter pada malam itu. Membuat Interisti ketar-ketir makin membuat Mourinho memarkir sebanyak-banyaknya pemain di dalam kotak penalti dan membuang sebanyak-banyaknya waktu yang bisa ia buang. Furbizia dilawan dengan Furbizia lagi. Sebuah partai yang sangat brengsek. Tematik, kotor, namun indah dan bernilai seni yang sangat tinggi. Masa mudamu akan kurang sempurna jika belum menonton pertandingan di Camp Nou ini. Bagaimana Mourinho menyusun pemain-pemain Amerika Latin seperti Lucio, Walter Samuel, Maikon, dan Javier Zanetti untuk menahan laju Lionel Messi? Sang titisan Maradona tak berdaya di kepung para pemain yang sudah paham dengan gaya dan kultur khas milik Lionel Messi. Atraksi parkir bus Inter Milan membuat Barcelona hanya bisa mencetak satu gol melalui Gerard Pique pada menit 84. Nerazzurri amankan tiket menuju final di Santiago Bernabeu, Stadion Agung Kebanggaan Real Madrid. Musnah sudah harapan Barcelona untuk juara Liga Champions dua kali berturut-turut. Musnah juga harapan Barcelona mengangkat cikuping besar di kandang busuh abadinya Real Madrid. Dan tentu saja, musnah sudah harapan Zlatan Ibrahimovic untuk juara Liga Champions pada musim itu. Kutukan Zlatan masih berlanjut. Malam panjang di Camp Nou seakan menjadi sebuah pembuktian yang sempurna bagi Jose Mourinho di depan publik Barcelona. Kemenangan atas Pep dan juga sebuah kemenangan yang manis atas kepergian Zlatan di awal musim. Sambil berlari, Mourinho terus mengangkat lunjuknya ke atas setelah pertandingan berakhir. Dia menunjuk tribun yang dulu pernah mendukungnya ketika masih bersama Sir Bobby Robson dan Luis Van Gaal. Malam itu, semua tribun balik mencemoohnya. Namun Mourinho tidak peduli. Hari itu, Mourinho adalah pemenangnya. Laga final tersaji di Santiago Bernabeu. Menjadi anak tangga terakhir untuk Nerazzurri menancapkan sejarah bagi sepak bola Italia. Inter Milan menghadapi tantangan terakhir, sang raksasa Jerman Bayer Munchen. Layaknya hari-hari normal dan biasa, FC Hollywood selalu berisikan nama-nama besar langganan tim nasional di setiap musimnya. Tak terkecuali di musim ini. Di skuad Munich, hadir nama-nama besar seperti Bastian Svensteiger, sang penafsi ruang Thomas Muller, Philipp Lahm, tukang jagal dari Belanda Mark van Bommel, pencetak gol terbanyak tim nasional Jerman Miroslav Klose, hingga mantan anak asumo di Chelsea yaitu Arjen Robben. Namun, jika Mourinho sudah mengalahkan Barcelona, bukankah berarti semua tim bisa dikalahkan? Ya, pertandingan melawan Barcelona di semifinal sejatinya adalah final dini yang tersaji. Menghadapi Bayer Munchen, semua rencana berjalan cukup baik dan cukup mudah. Tak ada lika-liku yang berarti, meskipun Munchen terus mengepung pertahanan Inter Milan dengan melepaskan 21 percobaan tendangan ke arah gawang Julio Kesar. Inter Milan terus dikepung Bayern. Namun, bukankah itu yang diinginkan oleh Inter? Diego Torres, wartawan yang menulis buku tentang Mourinho, pernah menulis bahwa Mourinho memang sering melakukan pendekatan berbeda dalam partai-partai bertajuk mewah. Jose akan memerintahkan timnya untuk menyerahkan penguasaan bola kepada tim lawan, meminimalisir error, dan menghukum kesalahan lawan. Bahwa tim yang memegang bola lebih rentan untuk melakukan kesalahan. Tim yang menyerahkan bola possession biasanya lebih kebal terhadap kesalahan. Tim yang memegang bola akan bermain dengan rasa takut. Karena itu, tim yang tidak memegang bola akan jadi tim yang lebih kuat. Prinsip Mourinho benar, setidaknya terbukti pada pertandingan ini. Penguasaan bola 68% milik Bayern Munchen tidak bisa memenangkan pertandingan. Dua serangan balik mematikan menghasilkan dua gol kemenangan. Adalah sang pangeran Diego Milito yang membuat duet back Bayern, Martin Damicelis, dan Daniel Van Buiten menjadi duet pesakitan pada malam itu. Dua gol Diego Milito membuat pemain asal Argentina ini menjadi pemain terbaik pada malam terang di Bernambeu kala itu. Mourinho tahu, Milito layak diberi sebuah ceremonial singkat, sebuah standing ovation, menghormati apa yang telah ia lakukan di laga final. Namun, penghormatan tak berhenti di situ. Yang masuk menggantikan Milito adalah seorang back legendaris pemegang gelar Piala Dunia 2006, yaitu Marco Materazzi. Sebelum masuk ke lapangan, Mourinho berbisik kepada Materazzi. Matrix, kamu sudah pernah menjadi juara dunia. Kali ini, masuklah ke lapangan untuk merasakan menjadi juara Liga Champions. Sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Pertandingan berakhir, Inter Milan meraih treble winners. Samuel Eto'o menangis merayakan gelar back-to-backnya di Liga Champions. Semua pemain berhamburan ke lapangan. Javier Zanetti memimpin pemain ke podium untuk mengangkat piala. Semuanya serba cepat, euforianya serba kilat. Hingga pada satu akhir, bahwa malam itu adalah malam terakhir Mourinho bersama Inter Milan. Di akhir pertandingan, saya tidak ingin pergi ke ruang ganti. Saya tidak ingin pergi ke bus. Dan saya tidak mau pulang bersama tim ke Milan. Karena jika saya melakukan itu, saya tidak akan jadi ke Real Madrid. Saya takut, tak mampu berpisah dengan mereka. Maka saya mencoba untuk kabur, ucap Mourinho. Sang pemenang tahu kapan harus berhenti. Pada malam itu, Special One menghentikan perjalanannya dengan Inter Milan untuk mencoba peruntungan baru bersama Real Madrid. Jose Mourinho kabur dengan sedan berwarna hitam. Baru berjalan beberapa meter, Mourinho menghentikan mobilnya. Dia turun dan berjalan cepat. Ternyata, Matarazzi sedang berdiri nanar menatap kepergian Mourinho. Mourinho langsung memeluk Mourinho. Keduanya menangis sambil berpelukan. Sesaat setelahnya, mereka melepaskan pelukan itu untuk kembali menatap hari yang baru. Jika ada pelukan paling menyakitkan di dunia, mungkin pelukan Materazzi dan Mourinho ini adalah pelukan tersakit yang pernah ada dalam peradaban sepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.